Hai guys selamat datang di channel auto populer Indonesia salah satu pasar yang menggiurkan bagi para pabrikan mobil dunia berbagai tipe kendaraan coba mereka pasarkan seperti sedang SUV MPP dan tak terkecuali hatchback Hai beragam fitur dan harga bersaing diberikan untuk menarik minat calon konsumen nah berikut ini 7 hatchback di Indonesia yang dijual seharga 200 jutaan namun sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel auto populer silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru seputar otomotif dari kami ya tujuh Hyundai i20 saudara senegara Kia Hyundai juga punya jagoan diseksi hatchback Hyundai i20 namanya mobil ini dijual hanya dalam satu varian tapi Hyundai menyediakan dua pilihan transmisi manual dan mobil yang didatangkan dari Korea Selatan ini dijual 249 juta rupiah untuk Hyundai i20 bertransmisi manual dan 263 juta rupiah untuk yang bertransmisi otomatis mobil ini menggunakan mesin lengkap 1,4 TOHC 16 kalfe berkapasitas 1,4 liter yang mampu menghasilkan daya 98 PS dengan torsi 133 Newton meter 6 Kia Rio Kia produsen mobil asal Korea Selatan punya Rio mobil ini dipasarkan dalam tiga varian untuk harga Kia Rio dijual mulai Rp197.550.000 rupiah untuk varian terendah Rio 1,4 manual sementara tipe tertingginya Kia Rio 1,4 Platinum Matic dijual Rp252.050.000 rupiah Kia mengklaim bila Kia Rio jadi di hatchback pertama yang memiliki fitur sunroof di Indonesia karyo menggunakan mesin kapal 1,4 liter dual CVVT bertenaga 98 PS dan torsi 133 Newton meter lima sifrolet spark diantara dominasi pabrikan Jepang terdapat sifrolet pada segmen hatchback Indonesia ya pabrikan asal Amerika Serikat ini menghadirkan spark yang hanya tersedia dalam satu varian di Indonesia sifrolet spark LKZ 1,4 liter CVVT dipasarkan dengan harga Rp196.000.000 rupiah mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 1,4 liter yang mampu menghasilkan daya hingga 98 PS dengan torsi 124 Newton meter 4 Mazdatu pilihan selanjutnya ialah Mazdatu harga mobil ini memang agak tinggi varian termurahnya saja Mazdatu Air manual dijual 263.300.000 rupiah namun dengan harga tersebut konsumen bisa mendapatkan beberapa keunggulan pertama Mazda meletakkan mesin empat silinder 1,5 liter sebagai jantungnya tenaganya mencapai 110 PS dan torsinya 141 Newton meter desain mobil ini juga terbilang menarik ditambah dengan berbagai teknologi di dalamnya sementara untuk pilihan tertingginya Mazdatu GT Matic Solred dijual 313.300.000 rupiah yang ini fiturnya adalah yang terbaik dan terlengkap di kelasnya 3. Daihatsu Sirion Daihatsu tak mau kalah pabrikan Jepang ini punya Daihatsu Sirion mobil ini di Malaysia dijual menggunakan nama Pero II Matic harga termurah Daihatsu Sirion adalah 160.525.000 rupiah untuk tipe D1,3 FMC manual sementara yang termahal Sirion D1,3 FMC Sport Matic dijual 185.025.000 rupiah Sirion hadir dengan menggunakan mesin bensin berkapasitas 1,3 liter dan mampu menghasilkan daya 90 PS 2. Honda Jazz Honda Jazz pernah menjadi tulang punggung penjualan Honda di Indonesia di segmen hatchback Honda Jazz dijual dalam dua varian S dan RS Jazz selain itu Honda juga menghadirkan RS Special Edition yang merupakan varian tertingginya Honda menjual Jazz dengan harga mulai Rp 231.500.000 rupiah untuk tipe terendah S manual sementara untuk varian tertinggi Jazz RS CVT Special Edition dijual Rp 269.300.000 rupiah mesin Jazz 4 silinder 1,5 liter yang bertenaga 120 PS dengan torsi puncak 145 Nm 1. Toyota Yaris Toyota memasarkan Yaris dalam empat varian dengan harga termurah untuk varian E-manual dijual seharga Rp 230.900.000 rupiah mobil ini hadir menggunakan mesin 2NR FE 4 silinder inline 16 valve DOHC yang sudah dibekali teknologi dual VTTI Nah, itulah beberapa informasi mengenai mobil hatchback dengan harga Rp 100-200 jutaan yang ada di Indonesia menurut kalian mobil mana sih yang pantas untuk kalian miliki kasih tahu kami di kolom komentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati